hai oke guys ketemu lagi bareng gua yans gaming Oke kali ini gua akan mereview tentang event baru di game Summoner sport dan event itu adalah event black friday atau toko kejutan aduh bintar disini itu intinya Summoner sport itu di diskon besar-besaran di event black friday kali ini dan event black friday ini dibuka pada kemarin ya bisa ini baru banget dan sini tuh bisa kalian lihat di previewnya ini setiap hari kalian akan diberikan satu mistik mystical Scroll gratis ya dan sini juga ada item-item lainnya ini TSP all attribute Scroll dan 3ms sama 100.000 ini harganya ini cuma seribu ini murah banget worth it parallel intinya dan juga ada yang lainnya banyak banget intinya langsung aja gua tunjukin kebeliannya disini ya nah disini gua udah ambil beberapa ya ini ada Scroll tentunya dan yang tadi ini juga ada bahan kawak kening harganya itu kalau nggak salah Rp50.000 atau Rp100.000 ya lupa dan sini juga ada Scroll biasa unknown Scroll harganya sekitar berapa ya Rp100.000 per 100 itu udah aku beli kita dan sini kita bahas dari yang paling kiri dulu disini harganya worth it banget yang ini yang serba 100 kristal disini ada rune swift bintang enam legend harganya 100 itu fortit banget ada rune yang lainnya juga ada Blade Rage Guard dan ada gem legend untuk semuanya semua rune bisa oke di sini juga ada artifak rainbow mount energy Mystical Scroll lnd up dan mana ini ini gua udah aku beli karena butuh banget ya dan yang lainnya belum kebeli karena ya taulah kristal gua baru 35 ya dan disini kalau kalian tanya ini worth it enggak ini worth it parah cuy ya ini worth it banget intinya dan ya oke itu worth it terus ada di si lucky magic box nya juga di sini ini sebenarnya bagus ya cuma ini pakai sistem gacha yang pastinya eh drop rate yang paling atas ini yang di atas ini pastinya kecil banget dan paling kalian akan dapat yang hero-hero ini sama rune dan MS biasa ya jadi aku sarankan untuk pemula jangan beli itu disini ada oke whatever disini ada lnd scroll kali satu recap stone kali 3 dan mana stone kali 100.000 ini sebenarnya worth it sih cuma gimana 800 scroll eh 800 800 kristal dibanding dengan 1 lnd itu kurang sih kalau buruk ya karena belum tentu juga dia bisa dapet bintang 4 ya dan apalagi bintang 5 itu susah banget intinya dan sini ada 700 kristal mendapatkan legendary scroll mystical scroll dan mana stone 100.000 ini sebenarnya worth it banget ini worth it banget legendary scroll itu kan udah pasti bintang 4 ya sebanding banget lah dengan harganya ini kalau kalian tanya ini worth it enggak ini worth banget wajib beli enggak wajib banget ya ini ini patut dibeli lah kalian bisa dapet ls1 dan mistik scroll 3 yang mana kalau di normal ini harganya paket premium 750 cuma dapet 11 ms ini pun belum tentu ada bintang 4 nya oke disini lanjut ini ada lnd kali satu energi sama energi 100 dan 100.000 mana ini sebenarnya worth it banget ini lebih worth it daripada yang ini kalau kalian masih pemula karena cara upstone itu sebenarnya bagus banget ini rapstone tapi iya kalau menurutku sih masih lebih baik ini ya karena ini lebih murah dan iya ada energinya juga lumayan coy oke disini ini ada si devilmon dan 3ms Oke itu bagus cuma entah kenapa aku kurang karena harganya itu 500 cuma buat satu devilmon doang tapi lumayan sini ada ms-nya juga bonus ini kalau kalian punya yang lebih buat ini prioritas yang agak akhiran tapi kalau kalian butuh banget skill up ini wajib banget sih oke disini ada oke disini ada yang namanya ini harian bomun dengan 300 kristal dan dapat level lima rainbow moon dapat tiga level tiga rendah 10 level level bintang 4 level satu rendah moon lima ya ini buat kalian yang mau evo evo apalagi pemula itu sangat bagus sekali sangat rekomendasi sekali ini terus kalian beli karena ini worth it banget cuma 300-300 kalian bisa dapat ke ini yang bintang 53 bintang 310 bintang 4 itu lima tuatnya kayak sini ada 250 kristal dapetnya 3ms saat 10 legendary summoning piece sama lnd summoning piece 5 ya ini ini kalau kalian tanya ini harus berapa biar dia jadi legendary summoning piece yang beneran ini butuh 100 jadi ini kurang 90 lagi kalau beli ini terus ini juga sama ini butuhnya tapi ini butuh 50 doang ya tapi ini dapetnya 5 kalau kalian tanya ini worth it enggak ini worth it sebenarnya cuma ini cuma dapat segini doang eh sama lah kayak gini cuma itu ada tambahan ininya doang ya semuanya ini kedua kayak disini ada angel moon ini sebenarnya enggak penting isya enggak lewat aja lah sini ada energi ini worth banget guys udah aku udah beli satu ya ini worth 120 dapat 500 energy yang mana kalau disini 90 kristal cuma dapet 490 ya ini worth banget dan juga ada tambahan energi yang lain nih ada dimension dimension whole energy ini 10 harganya berapa ya 120 itu worth it banget worth it parah lah jangan ditanya itu worth it banget ya terus disini juga ada kristal kristal dari eh mana ya intinya dari farming dari farming dari naga cacing-cacing berwarna ini warna merah warna biru ini sebenarnya lumayan sih cuma entah kenapa itu lebih baik farming lebih baik farming dari 10 juga pasti udah dapat segini plus ada eh gemnya juga ini menurutku kurang sih kurang worth it lumayan lah kalau kalian butuh banget buat ke komun misalnya putromun disini ya putromun atau buat reappstone kayak gini kan perlu kan atau buat ini nih 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 bisa ada nih ini juga aku tinggal dikit ya gua tinggal dikit ininya ini tinggal dikit tapi nanti bisa lapang nih cuma sebentar disini juga ada polis nih muahkan buat rating run ini sangat penting bagus tapi sehingga penting penting banget ya untuk untuk orang light game ini bagus banget untuk orang yang udah apa ya run runnya udah bagus nih bagus banget intinya ini buat crafting run doang sih terus disini ada ini lumayan worth it ya kalau kalian mau beli silahkan tapi ya enggak aku saranin prioritas akhir lah sini ada awakening force ini menurutku lumayan worth it tapi enggak juga karena eh saya namanya terapsi namanya esensinya bisa difarming ya jadi enggak harus langsung awak nih gitu ya bibit farming sih kalau oke ini ada magic gas ini nggak perlu eh Angelmon juga keperlu lagi tapi ini boleh lah harganya juga murah cuma Rp50.000 ini buat kalian yang mau farming farming mau leveling ini penting banget HP booster harganya juga murah cuma Rp30.000 dan ya udah itu doang ya guys ya ini jadi yang patut dibeli pada sini semuanya patut dibeli banget worth it untuk sini juga ada ini juga lumayan tapi enggak juga sih enggak enggak worth it kurang worth it lebih tepatnya ini worth it ini worth it ini ini lumayan worth it ini enggak ini worth it banget ini lumayan tapi enggak juga ini lumayan oke lah ini enggak worth it ini enggak nih ini lumayan lah Oke lah Rp50.000 murah ini juga worth it banget Oke guys itu aja yang bisa aku jelasin ya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.